Intro Selanjutnya nih sebelum kita mulai Kita mau dengerin dulu nih Ada sepatah dua patah kata dari Romo Pendamping OMK HSPMTB Nah buat yang belum kenal Nah untuk Pendamping OMK HSPMTB ini Ada Romo Ignatius Suryadi SC Nah kita akan denger sepatah dua patah kata dari Romo Sur Bisa langsung di ini ya di putar Kita lihat ya guys Anak muda aku berkata kepadamu bangkitlah Bapak Suci Paus Franciscus dalam Hari Kau Muda Sedunia tahun 2020 Menitikan pesan bagi teman-teman sekalian Bahwa Yesus tetap selalu hadir bersama teman-teman semua Dimana secara real Saat ini kita tengah menghadapi begitu banyak persoalan Yang secara tidak langsung terkena dampak Dari pandemi COVID-19 Dampak pandemi begitu luas Tidak hanya menyangkut sisi ekonomi Sosial, budaya, politik Tetapi juga menghantam sisi rohani kita Teman-teman Bapak Suci juga merasakan Dalam perjalanan hidup Tentu kita semua Umat Allah mengalami hilangnya kekuatan batin Hilangnya impian Antusiasme Harapan Atau kemurahan hati Kita semua merasakan Bagaimana kita harus menjalani work from home Menjalani studi mandiri atau online Tidak berjumpa secara langsung Dengan teman-teman kita Seakan semuanya ini serba terpatas Dan kita sadari Lama-lama menciptakan rasa bosan Gereja juga mengalami imbas akan pandemi ini Namun gereja berusaha untuk tetap bisa melayani Dan menemani umat sekalian Sebagaimana kutipan Injil Lukas di atas Yesus mengasihani seorang janda Yang kehilangan putranya Dan juga tentu putranya itu sendiri Maka Yesus mengucapkan Bangkitlah Dan anak muda itu bangkit dan berjalan Pertemuan kita siang ini Juga menyapa teman-teman muda semua Anda Kita semuanya Di paroki hati Santa Perawan Marieta Bernuda ini Kita menyapa satu sama lain Meski masih melalui media online Yesus dan gerejanya Juga membutuhkan Anda semua Untuk bangkit dan berjalan bersama Untuk melayani sesama kita Oleh karenanya Nanti teman-teman akan melihat paparan Tentang dinamika di paroki kita Dan ajakan untuk terlibat di dalamnya Teman-temanku Waktu akan terus berlalu Sedemikian juga Orang-orang yang ada Namun iman dan gereja katolik Akan tetap tegak berdiri Gereja juga mengalami Terus-menerus proses perubahan Dan pengembangan Agar semakin menjadi lebih baik Untuk itulah Keterlibatan Anda Teman-teman sahabat-sahabat muda Sebagai penerus gereja di parokimu Amat sangat diputuhkan Teman-temanku Saya mengutip tulisan dari Benjamin Disraeli Mengatakan Almost everything that is great Has been done by the youth Semua yang hebat dan luar biasa Hampir diselesaikan Dijalani oleh teman-teman muda Selamat pertinamika Tuhan selalu menyertai Anda semua Teman-teman semuanya Seluruh dinamika kita siang hari ini Seluruh perjalanan kebersamaan kita Senantiasa dibimbing Diberkati dan dilindungi Oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Rokku Amin Wah terima kasih banyak nih buat Romo Suryadi yang udah kasih sepatah-dopatah katanya Dan juga memang bener banget nih Gue juga setuju sama Romo Sur Memang kalian tuh Menurut gue kalian harus mau Aktif Mau untuk turun Mau tetap bisa beradaptasi dalam kondisi pandemi saat ini Nah oke selanjutnya Kita mau juga mau dengerin sepatah-dua patah kata Dari ketua asasi kepemudaan Yaitu Resa Oke untuk Resa Waktu dan tempatnya dipersilakan Halo semua teman-teman yang ada di rumah masing-masing Atau di mobil masing-masing Atau dimanapun kalian berada Selamat siang Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat Tidak kurang suatu apapun Terima kasih sekali teman-teman Sudah mau join di room ini Sudah mau join di pertemuan kita Meskipun hanya lewat Google Meet Tapi semoga tidak mengurangi sedikitpun keceriaannya Nah teman-teman Tidak terasa nih Sudah satu tahun kita berjalan Kepengurusan Seksi Kepemudaan Sejak 2020 kemarin Sudah memulai perjalanannya Untuk berkegiatan di paroki ini Nah tahun lalu nih Kalau tidak salah itu di bulan Januari Kita pernah mengadakan pertemuan serupa Yang dihadiri oleh perwakilan dari teman-teman OMK wilayah Dan juga teman-teman dari OMK kategorial Nah hari ini kami mengadakan pertemuan serupa Yang tentunya bisa dihadiri sekarang oleh semua teman-teman Dimanapun kalian berada Tahun lalu kami mengadakan pertemuan ini juga untuk Mensosialisasikan kegiatan kami Dan ada beberapa poin waktu itu Kita sempat juga meminta evaluasi dari teman-teman Meminta masukan dan juga kritik Untuk teman-teman Seksi Kepemudaan Dan ada banyak banget teman-teman Yang minta kita untuk lebih aktif berkegiatan Terutama untuk kegiatan-kegiatan yang seru tentunya Kayak camping rohani Kemudian ada juga kayak rekoleksi Banyak banget teman-teman yang ngusulin itu Tapi apa daya Kita semua tahu Kita sekarang sedang berada dalam situasi yang tidak menyenangkan Kita berada di dalam situasi pandemi Sudah hampir setahun kurang lebih Kita dalam kondisi yang seperti ini Harus semuanya work from home Harus kita pun misa online Ayo masih pada misa nggak nih Kalau di rumah Masih pada ikut misa online nggak Jangan sampai nggak ya teman-teman Apalagi sekarang misa offline kita Sudah dua kali loh Salam satu minggu Setiap minggu jam 9 dan jam 5 sore Jadi jangan dilewatkan kesempatan itu Nah jadinya karena pandemi ini pun Kita jadi banyak sekali kegiatan yang tertunda Tapi dengan kekuatan Tuhan dan juga Kita sebagai manusia kan dibekali ilmu adaptasi ya Jadi tahun ini teman-teman seksi kepemudaan Sudah berusaha dengan baik untuk beradaptasi dengan kondisi Sehingga tahun ini kita sudah menyiapkan Banyak banget kegiatan buat teman-teman semua Jadi jangan dilewatkan nanti banyak banget Banyak banget yang bakalan dipresentasiin oleh teman-teman dari divisi Dan juga teman-teman seksi kepemudaan Nah aku secara pribadi dan juga teman-teman seksi kepemudaan Juga mau mengucapkan terima kasih dan juga selamat Ya bisa dibilang selamat Untuk semua teman-teman yang masih bisa bertahan sampai sejauh ini Terutama untuk teman-teman di kategorial Di OAMK wilayah yang masih terus semangat buat kegiatan Semangat untuk memupuk iman Meskipun di tengah pandemi Congratulations teman-teman Kalian keren banget Semoga semangatnya ilmunya boleh menyebar ke semua orang Jadi kita juga tetap masih bisa aktif menggereja Aktif melayani Karena kita semua sudah di tempat seperti ini Kita harus tetap bisa beradaptasi dengan baik Jadi teman-teman jangan ragu untuk tetap berkegiatan Teman-teman seksi kepemudaan tentunya sudah menyiapkan kegiatan Dengan sebaik-baiknya sesuai dengan protokol Jadi jangan lupa buat terus ikutin kegiatan-kegiatan kita Gitu aja teman-teman Have fun di acaranya Semoga bisa jadi pertemuan yang menyenangkan Bye-bye Wah thank you banget nih Resa Buat sepatah dua patah katanya ya Dan memang Banyak ya Banyak kata dan memang gue setuju banget Buat teman-teman semua disini Untuk OMKS PMTB Teritorial maupun kategorial Tetap terus semangat Dan di acara ini juga kita akan dengerin juga Biar kalian semua tahu Biar kalian juga semua itu gak ketinggalan informasi Tentang apa aja sih yang akan dilakuin Dan apa aja yang udah dilakuin Nah Ini sebelum kita mulai acaranya Mulai gitu nih Ini Ke inti acaranya Itu kita mau perkenalan dulu nih Mau perkenalan Sama teman-teman seksi kepemudaan HSMTB Nah yuk kita mulai dulu yuk Disini gue yang kenalin ya Boleh ya setelah selanjutnya Ya yang pertama Ya yang pertama itu Ada ketuanya Yaitu ada Resa tadi yang udah kata sambutan ya Nah yang berikutnya itu ada wakil ketuanya nih Ada Raymond dan juga Vian Ada wakil satu wakil dua Berikutnya ada Sekretarisnya itu Jody Sekretaris pertama Yang kedua itu ada Ini Mjo Sekretaris dua Dan berikutnya ada bendahara Yaitu Patris Nah itu mereka ada di BPH Atau Badan Pengurus Arya Nah yang selanjutnya Kita masuk ke divisi-divisinya Divisi-divisi yang ada di sesi kepemudaan itu Ada empat Yang pertama bakat minat Ada gue sendiri Si Gid yang berikutnya ada partner gue Steven Steven Nah ini dia Steven Nah berikutnya di divisi berikutnya ada Teritorial kategorial Atau biasanya disingkat Terikate Itu ada Michael sama Gian Yang berikutnya ada nih Sosial kemasyarakatan Atau yang biasanya kita singkat Soskem Itu ada Calvin sama MG Nah terus yang berikutnya Terakhir ada divisi rohani nih Wah Ini ada si cantik Namanya Amanda yang tadi memin doa Setuju kan kalau Amanda cantik Betul Yang berikutnya ada Oh partnernya Namanya Dion Oke ini Dion Nah jadi di sesi kepemudaan ada Empat divisi Apa aja yang udah dilakuin dan apa yang akan dilakuin Sama divisi-divisi tersebut Kedepan Kita akan dengerin dari Penjelasan masing-masing divisi Yang dimulai pertama Yaitu dari Divisi Teritorial kategorial Nah waktu ada tempat Gue seran ke Gian sama Michael Yuk silahkan Oke selamat siang semuanya Pada kesempatan kali ini Saya mau menjelaskan dari OMK Roadmap Yang berjalan di bulan Februari Tahun lalu yaitu Ya OMK Roadmap ya jadinya ya guys Lalu pertama-tama kami mau menjelaskan bahwa Kegiatan kami ini Berjalan dengan lancar Terima kasih juga bagi kalian yang sudah join di acara kami Dilanjut oleh teman saya Oke Oke teman-teman Terima kasih Pada kesempatan Pada kesempatan kali ini Sebenarnya Kami agak telat Mengadakan Pertemuan rutin Tahun ini Dikarenakan karena pandemi Kita juga agak sulit Untuk melakukan ini Tapi Puji Tuhan kita bisa melakukannya pada Hari ini Sebenarnya Pertemuan rutin itu Setahun diadakan dua kali Di awal dan akhir tahun Nah Di awal itu baru kita bisa adakan Sekarang Itu tujuannya untuk Mensosialisasikan Semua kegiatan Seksi kepemudahan di tahun 2021 Yang kedua Program kerja kami itu Sebenarnya kunjungan wilayah Nah ini kami masih agak Bingung untuk kunjungan wilayah Karena Agak sulit untuk Mencari wilayah mana Yang ingin kami kunjungi Di saat pandemi seperti ini Tapi kunjungan wilayah ini Bukan seperti Biasanya Biasanya Kami melakukan kunjungan wilayahnya Pada pandemi ini Melalui Zoom atau Google Meet Jika ada wilayah Yang ingin di kami kunjungi Tolong Bisa Daftarkan melalui Personal chat Atau DM IG kami Atau yang lainnya Kami akan melakukan Kunjungan wilayah itu Tiga bulan sekali Terima kasih teman-teman Selanjutnya Dilanjutkan oleh Sosial dan Kemansiaya Rakatan Oke Halo teman-teman Semuanya Eh Kowi Sebelumnya kita Yel-Yel dulu ya kali ya Yel-Yel Soskem ya Ayo Kowi Apa lagi Yel-Yel-Yel nih Soskem Uhuy Ya kita langsung mulai aja Kali ke Awi ya Oke benar Jadi Kita kenalan dulu Kenalan dulu kali ya Oke ya Pertama perkenalkan Nama saya MG Dari wilayah Maria Di Sikep Bantu Sebagai Divisi Sosial Kemasyarakatan Oke Kalau nama saya Tadi udah disebutin ya Lorenzius Calvin Kristianto Biasa dipanggil Awi Dari Wilayah Oscar Romero Betul Nah mungkin pertama-tama Untuk dari Divisi Sosial Kemasyarakat Sendiri Kita mau jelasin nih Tentang kegiatan-kegiatan Yang udah dilaksanain Dan apa aja kegiatan mendatang Nah pertama Kalau teman-teman bisa lihat ya Di sebelah kanan sini Yang sudah dilakukan itu Di tahun 2020 lalu Ada kegiatan OMK Talks Nah di kegiatan OMK Talks ini Kita mengawancarai Kita ngobrol bareng Dengan teman-teman OMK Yang kita bisa bilang Cukup inspiratif ya Kalau misalnya teman-teman masih penasaran Videonya yang mana Dan isinya apa Bisa langsung cek aja Di Youtube channel Para kita ngerang Nah terus untuk kegiatan yang kedua Yang sudah dilaksanakan juga Ada kegiatan OMK Talks Show Nah untuk OMK Talks Show ini Kembali kita adakan Pada saat hari Sumba Pemuda Tahun 2020 lalu Dan kita mengundang Beberapa narasumber Yang juga sangat inspiratif banget nih Salah satunya ada Kak Christoy Manuel Nah kalau teman-teman penasaran Kontennya seperti apa Juga bisa langsung cek aja Di Youtube channel Para kita ngerang Nah selanjutnya ada apa nih Kaui Oke Dan yang sudah kita laksanain selanjutnya Selanjutnya juga ada penggalangan dana Yang waktu itu dilaksanain Eh hilang gue ya Oh disini Yang selanjutnya Yang udah pernah kita lakuin Yaitu penggalangan dana Yang baru-baru banget nih Kemarin untuk penggalangan dana Di Nusa Tenggara Timur Yaitu dari tanggal 3 Maret Sampai 12 Maret Puji Tuhan Yang sudah terkumpul Yaitu sekitar 17.865.000 Yang sudah disalurkan Melalui Yayasan Caritas Indonesia Terima kasih ya Kepada teman-teman Dan saudara-saudari semua Yang sudah membantu Menyumbang Untuk membantu saudara kita Yang Terjadi korban bencana banjir Dan juga Yang coming soon nih OMK Talkshow yang kedua Yaitu rencananya tanggal 28 Oktober 2021 Pembicaranya juga masih Tersembunyi ya Kita juga belum tahu Kita masih cari Yang pastinya Enggak kalah seru Sama OMK Talkshow yang sebelumnya Jadi jangan sampai kelewatan Jangan sampai ketinggalan Tunggu dan saksikan Terus di OMK HSPMTB Jadi jangan sampai kelewatan Tetap Pantau Instagram kita Di OMK HSPMTB Selanjutnya Dilanjukan oleh Divisi Bakat Minat Tapi Karena kita mulai dengan YLL Kita tutup juga dengan YLL Boleh Ayo KW Divisi Sosial Masyarakatan Wui Siapa dulu yang mau ngomong Dan saya akan menjelaskan program Satu persatu Yang mana dulu nih Yang udah dilakuin dong Oke Kita sudah melakukan Minikon Apa sih Minikon Minikon itu Singkatan dari Mini Concert Yang dimana kita melakukan Konser-konser kecil Bersama teman Kenapa pala gua ilang Bersama teman-teman Dari OMK OMK Kita sudah mengadakan Dua edisi Edisi apa aja sih Gid Yang tahun 2019 Udah Natalan 2019 banget nih Oh iya Ini 2020 ya Iya dong 2020 itu udah ada Valentine Edisi Valentine Salah dong Bukan Natal Gimana Oh iya Natal Tolong nih 2020 Natal Terima kasih nih guys Iya bisa yuk 2020 2020 itu udah ada Natalan Betul Yang tadi dijawab sama Larry Iya kan Oh iya tadi Hillary Yang panggilannya Larry itu ya Iya Larry 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 Betul Benar di 2020 Natalan Betul Iya kan Natalan Itu edisi Natal Yang berikutnya Itu di 2021 14 Februari 14 Februari Hari kasih sayang Betul Ada yang sayang Oke kita lanjut Yang kedua ada podcast Ini podcast Kita mengadakan podcast Setiap Ini yang sedang berjalan ya teman-teman Sorry kami kurang jelas Memang kalau ngomong Iya Dan kita bikin podcast Untuk latihan ngomong sebenarnya Iya Kemarin sudah berjalan episode pertama Sama OM Kanto News Itu keren banget Sudah dengerin belum? Wah iya Oke gak apa-apa Jadi podcastnya sendiri itu Ada di Spotify Boleh banget didengerin Itu di upload di channel Apa sih ngomongnya Profilenya Profile Tangerang Cari aja di Spotify Paroki Tangerang Itu kemarin ngobrol sama OM Kanto News Lalu di episode kedepannya Kita bakal ada siapa nih Gatau ya Belum gue kasih tau Belum mau briefing Lebih tepatnya kalian harus pantengin terus Betul banget Om Kasp, MTB Cluenya gak bakal kalah seru deh Gak bakal kalah seru dari OM Kanto News Betul banget Nah tenang aja Ini udah kita lakuin ya Ini udah kita lakuin Dan masih ongoing Bener gak? Masih ongoing kan Oke yang selanjutnya ada E-sport competition Nah ini masih ongoing nih Bisa Eh Ini masih ongoing Dan Sekarang sudah terbentuk panitianya Disini kita Estimasi Pelaksana sekitar 17 sampai 17 Juli Betul Sampai 17 Agustus Bener banget Nah jadi temen-temen Pokoknya jangan sampai kelewatan Nanti tetep terus pantengin Instagramnya Betul Betul E-sportnya ini kemungkinan besar Ada game Mobile Legends Kalau gak salah ya Iya parah abad Itu game terseru abad ini kan Kata anak-anak kecil Terseru abad ini Abad ini banget Lanjut Berikutnya itu adalah Terakhir apa sih Yang coming soon nih Yang coming soon Yang belum kita plan sama sekali Yang akan Bener-bener jadi kejutan Kita karena pake kereta api gini ya Oke yang berikutnya adalah Yang ini Virtual account Virtual account Kauan lagi Virtual concert ini Virtual concert Virtual concert ini nantinya akan diisi sama bintang tamu dan OMKOMK dari ASPMTB Yang bakal keren banget pasti Dan Jatuhnya pun di sekitaran Desember Natal New Year gitu ya gak sih Jangan gak sih Christmas New Year ya Yo Kila Vibesnya ada banget Iburan banget buat kalian semua Iya bener banget Teman-teman yang memang punya Apa namanya Bakat Di bidang musik Jangan ragu-ragu Jadi kalian bukan cuma jadi menonton Tapi kalian bisa buat bisa juga jadi Pengisi acara Talent ya Jadi kalian bisa langsung hubungin nanti Kita akan Kita akan up Di Instagram kita Untuk terkait pencarian talent ya Dan pencarian panitia Pencarian panitia juga Siapa tau kan ada yang mau aktif Cuma gak ada sarananya Iya bener Di kita Ini Virtual Concert Tungguin aja Betul Oke Udah Itu aja Kita lebih baik kayaknya Intinya Pokoknya buat Teman-teman semua OMK Yang ada di teritori kategorial Terus pantangin Omgara SPTB Buat update Dari bakat mirat Acara-acara ini termasuk E-sport Yang kami sun Sama Virtual Concert Kalau Apa namanya Penasaran Bisa langsung hubungin gue Sama Stephen James Betul banget teman-teman Di sini Di kolom komentar gue ketik Nomor tampon Di chat Bukan kolom komentar Bukan Youtube Kebiasaan anda Oh di chat ya Di kolom chat Thank you Selanjutnya kita bakal ngasih Siapa yang mau ngomong lo Yang cantik dong Oh iya boleh sih Yang cantik itu ada Kak Amanda Kak Amanda boleh Silahkan Kak Amanda gue yang jelek ya Boleh kan Gue Kak Amanda pokoknya Gue mempernahkan Dionisi Silahkan Belum masuk Masuk dulu Halo Salah-salah Halo Hai semuanya Selamat siang Kenalin Aku Emy Dan ini Aku Dion Kita dari divisi rohani Rohani Aku masih Nah hari ini Kita mau jelasin dulu nih Program kerja Yang udah kita laksanakan Di selama setahun kemarin Jadi untuk Yang pertama Itu ada yang namanya Cerita OMK Nah cerita OMK Ini apa Jadi cerita OMK ini adalah Sebenarnya Rosario Tapi kita Bekerjasama dengan Teman-teman bakat minat Yang tadi sebelumnya sudah Presentasi Kita jadi abis Rosario kita ada Ngobrol-ngobrol bersama Betul Nah abis itu Yang kedua Kita ngadain adalah Novena Novena roh kudus Nah novena roh kudus ini Sama seperti yang kita Sekarang lagi jalani juga Kan kita lagi memasuki Masa persiapan Untuk menyambut Pentecostal gitu Jadi kemarin itu Kita sempat mengadakan Novena bersama gitu Sembilan hari Sama teman-teman OMK Gitu Nah Tapi kalau buat sekarang sih Kita rosario dulu Nanti akan dijelaskan lagi Sama Kak Dion ya Aku Sama aku Terus yang terakhir Yang terakhir itu ada Bless Kak Dion sini aja Jadi yang terakhir ada Bless Ini tuh adalah Miss OMK Jadi ini Miss OMK Sebenarnya Tadi rencananya Miss OMK terbesar Di tahun kemarin Cuman karena ada Pandemi Sayangnya kita Tidak bisa sebesar itu Jadi tapi tetap Laksanakannya gitu Bahkan bantuan Dengan teman-teman Semuanya jadi panitia Thank you banget Teman-teman panitia Bless Jadi kemarin itu Kita bisa melaksanakan Miss OMK Untuk menyambut Tahun baru Dan juga Mensyukuri atas Tahun 2020 Gitu ya Bless itu singkatan Dari Beneath Lights And Songs Tonight Semoga aja Kita bisa Miss OMK Bareng lagi ya Teman-teman Doain aja Nah sekarang Kita mau lanjut Ke program kerja Yang akan coming soon Apa aja Perasaan kan Lanjut aja Ke Kak Dion Oke Yang pertama Ada Rosario Mundura Oh ya Sorry Gue terlalu Terlalu excited gitu loh Jadi yang pertama Ada Rosario bersama Ini ya Nah ini Jadi tutupin Oh ya sorry Ini rosario bersama tuh Kayak setiap Di bulan Mei Dan bulan Oktober Nanti Kita ngadain rosario Online lah Bersama Jadi Diharapkan nih OMK-OMK Yang hadir saat ini Tolong Sabtu depan Kita akan Mengadakan Rosario bersama Iya kan Mi Betul Iya Iya kan Betul Oh sorry Sorry Gue enggak Gue gugup Kalau depan kamera Sisa Dua pertemuan lagi Jadi jangan sampai Ketinggalan Buat yang mau datang Let's go Datang setiap Sabtu jam Setengah Delapan malam Mantap Nanti linknya Bisa dicek di IG OMK HSPMTB ya Itu prime time banget Ya Nih Nih Acara yang paling ditunggu-tunggu Sebenernya Rekoleksi online Bos Gila banget gak tuh Ini Bagi orang-orang yang akan depresi Gak gitu Oh enggak Sorry Maksudnya Yang terlihat Ciri-ciri Indikasi-indikasi orang yang mau depresi Gitu kan Mending join deh Nih Lo join aja Diharapkan bisa sembuh mentalnya ya Dengan Amin Gak menjamin sih Sedikit membantu Soalnya ini Acara gokil banget Ada Pembicaranya tuh kayak Psikolog-psikolog yang Yang Ya maksudnya Ya udah Psikolog aja gitu Maksudnya Keren lah Keren-keren Psikolog keren gitu Dan Membahas seputar Spiritual health Dan mental juga Jadi Selain mentalnya di Asah Untuk menjadi lebih kuat Menjadi lebih berani Menjadi lebih Hebat Spiritual dalam doa Kita Harus tetap Berpegang teguh Dengan agama katolik Amin Saudara-saudara Amin Amin Ya begitu Ya begitu Oke Mantap Kalian pasti udah pada capek kan Di rumah terus WM Pasti udah ada yang Aduh capek-capek gitu Jadi kalian harus Men-recharge mental Dan juga spiritual kalian Jadi Kita bentar lagi Buka pendaftaran Jadi tungguin Bentar lagi banget Kalau buka Jadi jangan sampai ketinggalan Harus datang Harus ikut Gratis kan Terus dapet hadir Aduh Aduh Harusnya Harusnya Yang gak daftar Tangannya Gak kenapa-napa Iya gak kenapa-napa Oke oke Kebiasaan ya Terakhir Salah BKSN Jadi ada Kita akan mengadakan BKSN online Berdasarkan Panduan dari GbJ Jadi teman-teman Tungguin di bulan September Nanti kita bakal Merayakan Lagi Pokoknya kita akan Mengadakan Mengadakan Pertemuan Bual kitab suci nasional Jadi biar Itu kitab suci yang udah berdebu-debu Silahkan dicari lagi ya Tolong-tolong yang kitab sucinya Yang masih ini Oke deh teman-teman Itu aja Dari tim rohani Iya betul Sekali lagi Aku Emy Dan partnerku Dior Kita undur dulu Kita kembalikan ke Kak Sigit Thank you Dadah Ya kembali lagi Sama gue Sigit Nah ini Selanjutnya mungkin ada Ada juga nih yang mau ngomong Ada juga yang mau Mungkin merangkum dari apa yang udah Disamein sama Beberapa divisi Yaitu ada wakil ketua Ada wakil ketua dari sesi kepemudaan Yaitu Bung Raymond Boleh Bung Raymond Waktu datang saya persilahkan Bung Raymond Halo teman-teman Jadi seperti yang teman-teman Sudah lihat sebelumnya Di presentasi sebelumnya Dari teman-teman Ada bakmin Ada soskem Ada rohani Dan tentunya juga ada terikate Dapat kita simpulkan Dapat teman-teman juga lihat Dari layar teman-teman Di bulan ini tentunya Ada Polosario bersama Yaitu dari awal bulan Mei Sampai akhir bulan Mei ini nanti Dan selanjutnya Acara selanjutnya Ini akan dilanjutkan dengan Rekoleksi online Yang tadi sudah dijelasin oleh Kak Dion dan Kak Emi Nah terus selanjutnya Ada e-sport nih Acara e-sport Nah e-sport ini nanti Akan dilakukan oleh teman-teman Dari bakat minat Kemudian yang Selanjutnya lagi ada BKSN online Jadi di bulan September nanti ada BKSN Dan tentunya akan dilanjutkan oleh Rosario bersama lagi di bulan Oktober Nah di bulan Oktober juga ada OMK Talks nih teman-teman Nah teman-teman yang tertarik di OMK Talks show ini Nanti boleh ikutin acara di Bulan Oktober nanti Di hari kemudaan Eh hari sumpah kemudaan Sorry teman-teman Nah terus selanjutnya Yang terakhir ada virtual concert Virtual concert ini nanti diadakan di Akhir tahun Di tepatnya di bulan Desember Nah Kemudian Untuk acara-acara yang Akan Berjalan tentunya Kami dari seksi kemudaan Akan Mengupdate selalu Ke teman-teman Melalui Grup Open Chat Melalui Grup Lain dan grup-grup Dari wilayah dan kategorial Tentunya juga nanti di IG kami Di IG At OMKH SPMTB Boleh di next Nah Disini ada IG kita Dari Seksi kemudaan yaitu At OMKH SPMTB Nah Nanti Nanti kami Akan selalu mengupdate Kegiatan-kegiatan kami Dan tentunya Bagi teman-teman Yang ingin Mendaftar kepanitian Itu juga bisa Daftar Dan Teman-teman juga harus Cek selalu IG kita Dan kemudian nanti di Grup Line Chat Atau line Open Chat ini Nanti teman-teman juga bisa Mengikuti terus Update-an dari Teman-teman Seksi kemudaan Untuk Mengupdate Acaranya masing-masing Gitu Kemudian Untuk Semua kegiatan kita Tentunya Tentunya Kita akan Membagikan Kalender Digital Atau kalender Virtual Nah Kalendernya ini Nanti teman-teman bisa Download Di Chatnya Oh sudah ada Oke Jadi di Google Meet Nanti teman-teman bisa Lihat ada Linknya Link OneDrive Itu nanti teman-teman bisa Download Kalender digitalnya kita Nah Kemudian Oke sekian dulu Kemudian Akan dilanjutkan oleh Kasih Terima kasih Bung Raymond Wah ini Memang tadi Bung Raymond ini memang sudah Update kita Nah tadi nih Gue masih kelihatan nih Ini ada Instagram Sorry Ini ada Instagramnya Di follow Dinyalai notifikasinya Jadi biar Kalau ada update apa-apa Kalian tahu Terus juga ini Yang ini Nah yang ini Itu Barcode untuk group chat Di OMK SMTB By Line ya Platformnya Line Nah jadi kalian bisa langsung aja Biar kalian gak ketinggalan Yang tadi udah gue bilangin Pokoknya kalian Harus Follow Pantengin terus Biar ada update apa-apa Kalian tahu Dibiar gak ada lagi nih Ntar dia ngomong Aduh maaf kah gak tahu Maaf kah gak tahu Nah Biar tahu Pantengin terus IG-nya Sasi Kepemudaan Sasi Kepemudaan Sasi Kepemudaan Sasi Kepemudaan Sasi Kepemudaan